Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 34 Asmaraman SKH Oping HOO Pendeta Lama Tua itu adalah wakil Dalai Lama yang kalau ada urusan keluar mewakili Dalai Lama sendiri sehingga dia lebih dikenal di tempat umum daripada Dalai Lama sendiri Bahkan banyak yang menyebut bahwa dialah Dalai Lama, padahal hanya wakilnya Omi Tohut, kiranya Kimo Siakou? Mengapa engkau mencegah Pin Cheng menghukum orang muda yang jahat ini, Siankou? Mengapa pula engkau melindungi orang yang hendak memerontak kepada Pin Cheng? Siankai, Lo Suhu salah mengerti Sejak kapan Pin Ni mencampuri urusan Lo Suhu? Akan tetapi kalau Pin Ni membiarkan Lo Suhu membunuhnya, maka Lo Suhu jatuh ke dalam dosa yang besar Sedangkan Pin Ni juga bersalah membiarkan terjadinya pembunuhan atas diri orang yang tidak berdosa Pemuda ini sama sekali tidak bersekutu dengan para pemberontak, Lo Suhu Bahkan hampir saja dia menjadi korban, dipaksa menjadi Dalai Lama yang baru untuk dijadikan alasan oleh para pemberontak itu untuk merampas kedudukan Sejak dia terlahir, para pendeta lama mengejar-ngejar dia, dan sekarang hampir saja dia dijadikan alat untuk merampas kedudukan Lo Suhu Dia adalah Pek Hon Sung yang dahulu dijuluki Sintong, Omi Tohut, begitukah? Orang muda si Pek, kalau begitu maafkanlah Pin Cheng Kata wakil Dalai Lama yang oleh banyak orang sudah dianggap sebagai Dalai Lama sendiri Karena dia memiliki kekuasaan dan wawanang sepenuhnya mewakili Dalai Lama Kiranya engkau anak dari Namco yang dahulu dicalonkan menjadi pengganti Dalai Lama akan tetapi selalu menolak Hon Sung memberi hormat Sejak dulu sampai sekarang, baik keluarga maupun saya sendiri, tidak mempunyai minat untuk dijadikan Dalai Lama, Lo Cian PWE Karena itu, tadinya saya ingin menghadap Dalai Lama untuk mohon agar saya tidak dikejar-kejar lagi Pendeta tua itu tersenyum Kami tidak pernah memaksa orang menjadi Dalai Lama orang muda Biarpun engkau memiliki tanda-tanda sejak dalam kandungan bahwa engkau penitisan Dalai Lama Namun kalau engkau menolak, kami menganggap hal itu sebagai garis nasibmu yang sudah ditentukan dan kami tidak berani melawan takdir Sudah ada petunjuk untuk memilih calon lain, sementara itu, pertempuran sudah berakhir Sisa para pemberontak sudah menyerah dan ditawan Baru Kimo Sianko bingung mencari Mayang yang tadi ditawan Petho Alama Eh, di mana muridku Mayang? Kemana ia dibawa pergi tadi? Tadi saya melihat ia dilarikan seorang pendeta lama dan dikejar oleh Hei Hei, kata Han Siong Ah, kalau begitu aku harus mengejar dan mencarinya seru Kimo Sianko Siong Pemuda itu Kemana ia dilarikan ke arah sana? Lo Cian Pwee, Kimo Sianko lari cepat menuju ke arah yang ditunjuk Han Siong Pemuda itu pun cepat mengejar karena dia ingin membantu kalau-kalau Hei Hei menghadapi bahaya di sana Lepaskan aku Lepaskan, ah tolong ngukdam kau Petho Alama cepat menotok leher gadis itu dan Mayang tak mampu berteriak lagi Tadi ia disambar oleh Petho Alama yang menotoknya dan memanggunya lalu melarikannya Karena lelah dan merasa ngeri, Mayang jatuh pingsah dalam panggulan pendeta sesat itu Ketika ia siuman, biarpun tidak mampu bergerak, ia segera menjerit-jerit sampai ia terdiam oleh totokan pada lehernya Pendeta itu menuju ke lereng bukit yang berbatu-batu di mana terdapat banyak guha dan memasuki sebuah di antara guha-guha di bukit kapur itu Dia menarik sebuah kaitan besi yang tersembunyi di antara tonjolan batu-batu dan terdengar suara keras Dinding sebelah dalam dari guha itu bergerak dan nampak sebuah lubang cukup dimasuki seorang manusia Dia menyelingap masuk membawa tubuh Mayang dan mendorong kembali kaitan besi dan batu itu pun bergerak lagi menutupi lubang Dari luar, takkan ada orang dapat menduga bahwa di guha itu ada pintu rahasia Kiranya di balik batu itu ada ruangan guha yang cukup luas dan di situ terdapat perabot sederhana, tempat tidur dan meja kursi Bahkan terdapat bahan-bahan makanan Tempat ini merupakan persembunyian rahasia yang dipersiapkan olehnya kalau-kalau gerakan mereka gagal dan mereka harus melarikan diri dan menyembunyikan diri Padho Alama membaringkan tubuh Mayang di atas depan bambu dan dia duduk di tepi pembaringan lalu tertawa Hahaha, di sini engkau boleh menjerit seseukamu Dinding ini tidak tembus suara dan tidak akan ada orang yang mampu mendengarmu Hahaha untuk membuktikan kebenaran ucapannya Padho Alama membebaskan totokan pada loher gadis itu sehingga Mayang dapat mengeluarkan suara kembali Akan tetapi Mayang bukan seorang gadis yang bodoh Biarpun dia merasa takut dan ngeri, akan tetapi ia tahu bahwa pendeta itu tidak berbohong Sehingga selain percuma saja kalau ia menjerit, juga hal ini hanya akan menambah kegembiraan pendeta yang sadis ini Ia memutar otaknya Biarpun usianya baru 18 tahun, akan tetapi ia seorang gadis yang tidak terkekang Ia bebas mengiring dan mengirim ternak dari satu ke lain daerah sehingga ia banyak mendengar Banyak pula melihat dan ia pun bukan seorang gadis yang buta huruf Kimo Siankou telah mengajarnya membaca dan menulis sehingga ia banyak pula membaca kitab Ia tahu akan kejahatan orang seperti pendeta sesat ini dan dengan hati ngeri ia pun maklum bahaya apa yang mengancam dirinya Namun, tidak mungkin subonya mendiamkannya saja Subonya pasti akan mencarinya Juga hei hei Tak mungkin hei hei diam saja Ia harus pandai mengulur waktu dan karena ia tidak mampu bergerak, satu-satunya care hanya melalui percakapan Loh Suhau, engkau adalah seorang pendeta lama yang hidup suci dan bersih Mengapa engkau menawanku dan apa yang akan kau lakukan kepada seorang gadis seperti aku pendeta itu menyeringai Nampak giginya yang tinggal empat buah, besar-besar dan menghitam Hei hei hei, nona manis Engkau masih bertanya lagi mengapa kau ketawan Pertama, karena engkau seorang gadis yang amat manis dan aku tergila-gila kepadamu Kedua, engkau adalah murid Kimo Siankou dan bersama gurumu engkau telah membuat gagal rencana kami Apa yang akan ku lakukan kepadamu? Hei hei, sedang ku pikirkan Aku harus membalas dendam Engkau dan gurumu telah membasmi dan menghancurkan semua rencana kami Kawan-kawanku telah tewas Hem, dosamu besar sekali akan tetapi Kulihat tadi yang membasmi gerombolanmu adalah pendeta-pendeta lama juga Kalau tidak ada mereka yang datang, subo dan kami semua agaknya akan kalah Bantah mayang untuk memeladiri dan mengulur waktu Hem, yang menjadi biang keladi adalah engkau Engkau harus dihukum berat Ya, engkau harus menebus semua dosamu, merembayar semua kerugianku, diam-diam mayang menggigil Kenapa subonya atau hei hei belum juga datang? Loh suhau, kalau engkau mengganggu ku, menyakiti atau sampai membunuhku, tentu sekali waktu subo akan dapat menemukanmu dan ia tentu akan meniksamu untuk membalas kematianku Dan engkau tahu betapa lihainya subo ia menggertak Hei 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 Kalau ia tahu Ia takkan tahu Ia takkan berhasil mencari kita Tempat ini adalah tempat rahasia yang hanya diketahui oleh kami bertiga Sekarang hanya aku seorang yang tahu Kita akan berdiam di sini sampai mereka pergi Ada makanan di sini, ada air, dan aku memiliki teman yang manis Hei 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 Petho alama tertawa dan jari tangan kanannya mengelus dagu mayang, membuat seluruh bulu di tubuh gadis itu mermang Wajahnya menjadi pucat sekali dan perasaan takut membuat jantungnya seperti hendak pecah Loh suhau, ingatlah bahwa engkau seorang pendekta yang seharusnya melakukan perbuatan baik Kau ampunilah aku, loh suhu dan kalau engkau suka membebaskan aku, maka aku berjanji akan membujuk subo agar ia tidak lagi mengganggumu dan juga suka melepaskan engkau Apa? Membebaskanmu? Huh, aku belum gila Engkau berdosa besar Dengar apa yang akan ku lakukan kepadamu Membunuhmu begitu saja terlalu enak bagimu Aku akan mempermainkan engkau, menjadikan engkau buddhaku yang menuruti segala perintahku Setelah aku bosan, engkau akan ku berikan kepada gerombolan biadab yang hidup di hutan-hutan pegunungan Himalaya sebelah utara Kau tahu apa yang akan dilakukan manusia-manusia setengah binatang itu kepada seorang wanita Hahaha, engkau akan dikeroyok oleh banyak laki-laki seperti binatang itu sampai engkau mati Akan tetapi jangan khawatir, hal itu baru akan terjadi setelah aku bosan denganmu Hahaha dapat dibayangkan betapa takut dan ngeri rasa hati gadis itu Tak terasa lagi, kedua matanya basah air mata Lo suhau, aku mohon kepadamu, kau, kau bunuhlah saja aku sekarang juga Aku lebih suka mati Hahaha pendeta yang sudah kesetanan itu tertawa bergelak, gembira sekali mendengar rintihan korbannya Sekarang saja engkau sudah minta mati, apalagi kalau kelak engkau sudah kuserahkan kepada gerombolan orang biadab itu Hahaha Engkau akan memilih seribu kali mati daripada terjatuh ke tangan mereka Akan tetapi sebelum itu, engkau akan lebih dulu menjadi budaku, menuruti segala kemauanku dan engkau akan hidup senang Hahaha mayang menyadari sepenuhnya bahwa meratap dan memohon tidak ada gunanya terhadap manusia berhati binatang itu Maka timbul kembali kekerasan hatinya Teringat ia akan nasihat gurunya bahwa lebih baik mati sambil mengaum seperti seekor harimau daripada hidup mengekrengek dan menjerit-jerit seperti seekor babi Pendeta palsu berhati iblis Kau kira aku sudi mentaatimu Huh, engkau dapat menyiksaku, dapat membunuhku, dapat memaksa tubuhku Akan tetapi hatiku akan selalu membencimu dan akan selalu ku cari kesempatan untuk membunuhmu atau membunuh diri Hehehe Kau kira engkau bisa melakukan itu? Haha, sebentar lagi, engkau akan berlutut dan merengek kepadaku, minta ku cinta dan ku sayang Aku tahu, engkau kebal terhadap sihir, akan tetapi aku memiliki bubuk racun ini yang akan membuat dirimu kehilangan ingatan, kehilangan segalanya dan menjadi hamba nafsu Haha, engkau akan menyenangkan sekali, manis, tidak Lebih baik aku mati mayang menggerakkan mulut untuk menggigit lidahnya sendiri, akan tetapi agaknya Petho Alama sudah menduga akan hal ini Cepat sekali tangan pendepak itu bergerak menotok lehernya dan leher itu pun terkulai, mayang tidak mampu lagi menggerakkan mulutnya Kini hanya matanya saja menitikan air mata, menyesal sekali mengapa dalam kemarahannya tadi ia mengemukakan keinginannya membunuh diri Kalau tidak, tentu telah tergigit putus lidahnya dan ia akan menjadi tewas atau cacat Hahaha, engkau tidak akan membunuh diri, manis Engkau bahkan akan ingin hidup terus, haos akan cintaku, haos akan belayanku Hahaha, teangan pendepak itu bergerak dan terdengar kain robek-robek ketika dia merenggut robek dan lepas semua pakaian yang menutupi tubuh mayang Gadis itu tidak mampu bergerak, tidak mampu bersuara, hanya air matanya saja yang bergerak turun ke atas kedua pipinya yang pucat Setelah mencabik-cabik pakaian gadis itu, Pat Hoa Lama terkekeh-kekeh sambil memandang tubuh korbannya dengan metli yang liar dan lapar Muka kanak-kanak yang makin mengerikan lagi, tubuhnya yang tinggi bongkok itu nampak semakin bongkok ketika dia mengeluarkan sebuah bungkusan Jari-jari tangannya membuka bungkusan yang terisi bubuk hitam itu, sedangkan matanya tak pernah melepaskan tubuh mayang Dituangkannya bubuk hitam itu ke sebuah mangkok, kemudian sambil tertawa-tawa dia menuangkan arak seperempat mangkok, lalu mengaduk bubuk obat itu dengan arak Nah, manis! Kau minumlah ini, enak rasanya, rasa arak biasa Engkau akan mabok dan pulas, setelah terbangun, hahaha, engkau akan menjadi liar dan binal, seminal seekor kuda betina, hahaha dia menghampiri pembaringan Mayang tidak mampu bergerak maupun bersuara, hanya sepasang matanya saja yang terbelalak ketakutan Pat Ho Alama duduk di tepi pembaringan, tangan kirinya memegang dagu mayang, jari tangannya memaksa mulut gadis itu terbuka dan tangan kanan yang memegang mangkok sudah siap untuk menuangkan isi mangkok ke dalam mulut yang sudah terbuka lebar itu Berak dinding batu itu ambrol ke dalam Pat Ho Alama terkejut bukan main sampai mangkok itu terlepas dari tangannya, jatuh ke atas lantai dan pecah isinya mengalir hitam ke atas lantai batu Sesosok bayangan berkelebat dan Hei Hei telah berdiri di depan Pat Ho Alama Melihat Hei Hei, gadis itu menangis tanpa suara, hanya air matanya saja yang membanjir keluar dan tubuhnya rar guncang-guncang Sekali lirik taulah Hei Hei akan keadaan mayang dan dia sudah marah bukan main T.A.D. dia mengalami kesulitan ketika melakukan pengejaran karena yang dikejar lenyap di lareng berbatu-batu itu Dengan hati-hati dan teliti dia mengikuti jejak, melihat batu-batu yang berserakan, dan akhirnya dia mendengar jerit mi lengking dari mayang ketika gadis itu minta tolong dan sebelum ia ditotok gagu Dan dengan penuh ketelitian, dia dapat menemukan guha itu dan melihat bentuk dinding yang rata itu, dia pun merasa curiga Akhirnya, dengan menggunakan sebungkah batu sebesar perut kebau, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menghantamkan batu besar itu ke dinding sebelah dalam guha itu Dinding itu jebol dan ternyata dia menemukan patu alamah di sebelah dalam, sudah siap untuk meminumkan sesuatu kepada mayang, gadis yang sudah tidak mampu bergerak dan dalam keadaan telanjang bulat itu Keparat Jahanam dengan kemarahan yang membuatnya seperti gila, Hei Hei mencabut Hang Chu Kiam dan menyerang pendeta yang masih terkejut dan bingung itu Dalam kegugupannya, pendeta itu menangkis sinar remas pedang pusaka itu dengan lengan kirinya Dia menjerit karena lengan itu putus Dan sebelum dia sempat menghindarkan diri, pedang itu telah menembus lehernya dan peto alamah terjengkang, roboh dan tewas seketika Hei Hei cepat merenggut jubah pendeta itu sebelum tergenang darah lalu dia menyelimuti tubuh mayang dengan jubah yang lebar itu Dan dibebaskannya gadis itu dari totokan gagu dan totokan yang membuat kaki tangannya lumpuh Hei Hei, ah, Hei Hei, hu 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 mayang bangkit merangkul dan menangis di pundak Hei Hei Tenanglah, mayang Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kedatanganku belum terlambat Kata Hei Hei, diam-diam merasa bersyukur sekali Karena dia dapat menduga bahwa kalau semenit saja dia terlambat dan gadis itu sudah minum cairan hitam itu Entah apa yang akan terjadi dengan gadis manis itu Mayang menangis, menguguk sampai Hei Hei merasa betapa air mati menembus bajunya dan membasai pundak dan dadanya Hei Hei, hu 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 hu, dia mau meracuni aku, membuat aku kehilangan ingatan Kemudian dia, katanya kalau sudah bosan, akan memberikan aku kepada gerombolan manusia biadab setengah binatang Hu 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 hei Hei mengepal tinju Jahanam betul pendekta itu, pikirnya Dia menepuk-nepuk pundak yang kini terselimuti jubah itu dan mengelus rambut yang halus itu Sudahlah, mayang Engka sudah selamat, dan dia sudah mati Jangan menangis lagi, mayang Kalau terlalu banyak menangis, nanti matamu membengkak Kemerahan dan mukamu menjadi jelek mendengar ini Agak tergesa-gesa mayang mengangkat mukanya dari pundak pemuda itu Menyusut air matanya lalu memandang kepada Hei Hei Bibirnya sudah membayangkan senyum Bagaimana, Hei Hei, apakah aku menjadi jelek sekali Hei Hei hampir bersorak Gadis ini luar biasa Baru saja terbebas dari bahaya maut Kini sudah dapat tersenyum dan sudah memperhatikan kecantikan wajahnya Wah, engkau bertambah manis, mayang Kedua pipimu menjadi begini merah Seperti buah apel masak sepasang metu yang agak membengkak itu memandang sayu Hei Hei, aku, aku berterima kasih kepadamu Aku, aku hutang budi, hutang kehormatan, hutang nyawa kepadamu Selama hidupku takkan ku lupakan, husih Memangnya aku ini tukang kredit, memberi hutang begitu banyak macamnya Mana kau bisa bayar? Sudahlah, kita bikin lunas saja Engkau tidak hutang apa-apa, aku tidak menghutangkan sesuatu Bisa enak tidurkan aku berterima kasih Aku, aku tiba-tiba mayang merangkul leher Hei Hei Dan mencium pipi pemuda itu dengan kuat sekali di kanan sekali di kiri Kemudian dia menjadi lunglai dan menangis lagi Kini mukanya disembunyikan di dada Hei 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 menjadi bengong dan kedua matanya Kalau saat itu ada orang lain melihatnya Nampak juling saking kaget dan herannya Kedua pipinya masih terasa sedut-senut bekas ditimpa hidung dan mulut mayang Lalu dia tersenyum dan memeluk kepala itu, penuh rasa sayang Engkau anak natal, bikin aku kaget setengah mati Akan tetapi dia membiarkan mayang menangis lirih di dadanya Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan disitu sudah berdiri Kemos Yankou dan Han Siong Melihat adegan mesra itu, Hei Hei memeluk seorang gadis bugil yang hanya berselimut jubah pendeta Dan yang menangis di dadanya, Han Siong berdehem Dasar mati keranjang, pikirnya Kalau sudah menolong gadis itu, kenapa pakai dirangkul-rangkul dan bermesraan? Tidak cepat-cepat membawanya keluar dari guha itu? Tentu saja pertanyaan ini hanya diteriakan oleh hati Han Siong, sedangkan mulutnya tinggal diam Kemos Yankou memandang ke arah mereka, lalu ke arah mayapat hoalama yang menggeleptak tanpa nyawa dan tanpa jubah Juga ke arah tumpukan robekan pakaian muridnya Tentu saja ia merasa khawatir bukan main, namun juga bersyukur bahwa agaknya pemuda Li Hei itu telah berhasil menyelamatkannya Mayang ia memanggil muridnya Mayang cepat mengangkat mukanya dan melihat subohnya Ia lalu melepaskan diri dari Hei Hei dan menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu sambil menangis Suboh Kemos Yankou merasa heran Biasanya, Mayang adalah seorang gadis yang amat tabah dan tak pernah ia melihat gadis itu menangis Akan tetapi sekarang, begitu mudahnya gadis itu menangis Hal ini baginya merupakan suatu tanda bahwa muridnya itu sedang dilanda cinta Sudahlah, Mayang, hentikan tangismu Bagaimanapun juga, engkau terhindar dari malapetaka, bukan Mayang mengangguk cepat Teocu selamat berkat pertolongan Hei Hei, Suboh, Kemos Yankou memandang pemuda itu yang sedang berbisik-bisik dengan Hon Siong Hei Hei, kurang ajar engkau Engkau terlambat dan hampir saja aku celaka dan sekarang kembali engkau mempergunakan kesempatan dalam kesempitan terhadap nona itu Bisik Hon Siong yang menegurnya Hei Hei tersenyum Tenanglah, Sintong, anak ajaib Seorang pendeta dilarang keras untuk merasa iri dan mendongkol, Hon Siong terbelalak Pendeta, apa maksud melihat jubahmu? Engkau seorang pendeta berkedudukan tinggi, bukan Hon Siong baru teringat bahwa dia masih mengenakan jubah seorang pendeta lama Dia cemberut oleh godaan itu, akan tetapi segera tersenyum, karena betapapun juga, dia berterima kasih atas semua bantuan Hei 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 Kini semua rahasia telah terungkap dan dia tidak akan dikejar-kejar lagi oleh para pendeta lama Ketika itulah Kemos Yankou menghampiri Hei 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 Orang muda, engkau telah menyelamatkan Mayang dan membuat muridku itu selamanya akan bergantung kepadamu Pini, aku, harap saja engkau tidak akan kepalang menolongnya dan tidak akan mengecewakan harapan kami Setelah berkata demikian, Kemos Yankou mengajak muridnya keluar dari dalam buha Hei Hei memandang kepada Hon Siong dan berbisik, apakah gerangan yang ia maksudkan Hon Siong tersenyum gembira Kini dia mendapat giliran untuk menggoda sahabatnya yang metuk keranjang itu Hem, engkau masih belum tahu ataukah pura-pura tidak tahu Engkau telah menyelamatkan gadis manis itu dari malapetaka Dan melihat kalian tadi bermesraan seperti itu Hem, kemana lagi larinya urusan kalau tidak berakhir dengan pernikahan Hei Hei menganggap ucapan itu hanya kelakar, maka dia pun tertawa saja Akan tetapi dia lalu teringat akan sikap dan kata-kata Mayang tadi Mayang mengatakan bahwa ia berhutang budi, kehormatan dan nyawa Dan bahwa gadis itu selama hidupnya tidak akan melupakannya Kemudian gadis itu telah menciumi kedua pipinya Kini guru gadis itu berkata demikian Dan dia diharapkan agar tidak mengecewakan mereka Wah, wah tiba-tiba wajahnya berubah merah sekali Karena dia teringat pula akan keadaan tubuh gadis itu yang bugil ketika dia menolongnya Jantungnya berdebar kencang ketika dia membayangkan kembali penglihatan itu Wah, pernikahan, ya ampun, ia memegangi kedua pipinya Matanya nanar menatap wajah Hon Siong yang mentertawakannya Dengan dikawal tujuh pendekta lama, wakil Dalai Lama menerima undangan Kimo Siankou Dan datang berkunjung ke rumah wanita sakti itu di puncak awan kelabu Juga Hei Hei dan Hon Siong terpaksa tidak dapat menolak undangan Kimo Siankou Apalagi karena mereka pun ingin bicara dengan wakil Dalai Lama Mereka dijamu dengan masakan yang tidak mengandung daging binatang Dan dalam kesempatan ini Hon Siong menceritakan penderitaannya Sejak terlahir sehubungan dengan pengejaran para pendekta lama terhadap dirinya Jangan khawatir, tek, Tai Hiyap, kata wakil Dalai Lama Mulai sekarang tidak akan ada pengejaran lagi Sesungguhnya, sudah sejak lama kami tidak mencarimu Semenjak kami yakin bahwa Tai Hiyap tidak suka menjadi seorang pendeta Sungguh tidak kami sangka bahwa Tai Hiyap hendak dipergunakan oleh para pemerontak Mereka ingin mengangkat Tai Hiyap untuk menjadi Dalai Lama tandingan Dan mempengaruhi para pendeta di Tibet untuk mengakui Tai Hiyap sebagai Dalai Lama sejati yang baru Hal itu berbahaya sekali dan mungkin saja usaha mereka itu akan berhasil Karena Tai Hiyap memang mempunyai ciri-ciri untuk menjadi Dalai Lama Akan tetapi sekarang, calon Dalai Lama yang baru sudah ada dan kami sudah membebaskan Tai Hiyap Tentu saja Hansung merasa girang sekali Seperti diangkat sebongkah batu besar yang selama ini menekan perasaannya dan yang membuatnya selalu merasa tidak aman Karena hari telah menjelang senja dan perjalanan kelas H masih jauh dan tak mungkin dilakukan di waktu gelap Maka wakil Dalai Lama menerima dengan senang hati ketika Kimo Sianko mengundangnya untuk melewatkan malam di rumahnya yang besar itu Juga dua orang pemuda yang sudah diterima sebagai tamu terhormat bahkan sahabat itu mendapatkan dua buah kamar Malam itu, pintu kamar Hansung diketok orang Dia membuka daun pintu dan seorang pelayan wanita memberi hormat Maaf kalau saya mengganggu, tek Tai Hiyap Saya diutus oleh Sianko untuk mengundang Tai Hiyap ke ruangan belakang Karena Sianko ingin membicarakan hal yang penting denganmu Tentu saja Hansung merasa heran Akan tetapi dia tidak membantah Lalu mengikuti pelayan itu menuju ke ruangan belakang Di ruangan itu telah menanti Kimo Sianko dan seorang wanita setengah tua yang dikenalnya sebagai ibu mayang Duduklah, tek Tai Hiyap dan terima kasih bahwa Tai Hiyap suka memenuhi permintaan kami untuk datang ke sini Kata Kimo Sianko Terima kasih, kata Hansung setelah memberi hormat Lalu duduk ke atas kursi berhadapan dengan dua orang wanita itu Ada keperluan apakah yang Sianko hendak bicarakan dengan saya Kimo Sianko tersenyum dan Hansung merasa kagum Wanita yang usianya sudah 60 tahun ini masih nampak anggun dan jauh lebih muda dari usia Sebenarnya kalau tersenyum, harap jangan kaget kalau malam-malam begini kami mengundangmu Tek Tai Hiyap Sebetulnya kami hanya mengganggu saja, karena kami hanya membutuhkan keterangan darimu tentang sahabatmu itu Yaitu Hei Hei, karena mayang selalu menyebut nama Hei Hei begitu saja Maka nama itu menjadi dikenal sekali dan baik ibunya maupun Kimo Sianko juga menyebutnya Hei Hei Hansung melebarkan matanya dan memandang heran Keterangan tentang Hei Hei Mengapa? Apa yang Sianko maksudkan? Apakah dia masih diragukan setelah jasanya yang besar? Saya berani menanggungnya bahwa dia seorang yang baik dan bukan begitu maksud kami, Tai Hiyap Sebaiknya kami berterus terang saja Sesungguhnya, kami, yaitu Pinmi dan juga Ibu Mayang telah mengambil keputusan untuk menjodohkan Mayang dengan Hei Hei Oleh karena Tai Hiyap adalah sahabat baiknya, maka kami ingin mengetahui segalanya tentang dia Wajah Hansung berseri dan senyumnya melebar Hatinya lega, dan dia bahkan merasa gembira sekali Bagus, pikirnya Sekarang tiba saatnya kuda jantan yang binal itu dipasangi kendali Kalau sudah beristeri, tentu tidak akan berani bersikap metuk keranjang lagi Dan dia melihat bahwa Mayang juga seorang gadis yang hebat, sudah pantas kalau menjadi istri Hei Hei Cukup manis, cukup pandai dan cukup galak Amat diperlukan seorang istri yang galak untuk dapat mengendalikan watak Hei Hei yang masuk keranjang itu Dan aku akan membantu agar perjodohan ini tidak gagal, pikirnya mantap Begitukah, si Yankong? Saya merasa ikut bergembira dengan niat baik itu Nah, apa yang perlu Jiwi? Anda berdua, ketahui kemos yang kau menoleh kepada Ibu Mayang dan berkata Nah, sekarang katakanlah apa yang ingin kau ketahui Wanita itu dengan sikap yang malu-malu memandang Han Siong Seorang wanita yang cantik seperti putrinya, pikir Han Siong Akan tetapi es inar matanya sayu mengandung kedukaan sehingga dia merasa kasehan Agaknya wanita ini pernah menderita batin, pikirnya Apakah yang ingin bibi ketahui dari saya? Katakanlah dan saya akan memberi keterangan segala yang saya ketahui Kata Han Siong Mi lihat sikap wanita itu yang seperti sungkan-sungkan Hei Hei itu, dia, si, nama keluarga, marga, teng dan bernama Hei berkata demikian Wanita itu menatap tajam wajah Han Siong Han Siong termenung sejenak Kalau sampai diketahui Kimo Siang Kou bahwa Hei Hei putra penjahat besar yang cabul Ang Hang Chu Maka jelas bahwa tali perjodohan itu akan gagal Dan orang sakti seperti Kimo Siang Kou tentu sudah mendengar akan nama Ang Hang Chu itu Ah, biasanya kami semua sahabatnya mengenalnya sebagai Hei Hei begitu saja Pernah dahulu dia mengaku bahwa dia si Siong Kouan Akan tetapi kemudian dia mengaku bahwa si-nya adalah Teng Dia sendiri agaknya tidak begitu menghiraukan tentang nama keturunannya Siapakah nama ayahnya yang si Teng itu ibu mayang mendesak Saya tidak tahu, bibi, Han Siong mengerutkan alisnya Bahkan Hei Hei sendiri juga tidak mengetahuinya Pernah dia bercerita kepada saya bahwa ketika dia masih kecil Dia diaku anak oleh suami istri keluarga Siang Kouan Kemudian dia mendengar bahwa ibunya telah lewas di laut Dan bahwa ayahnya juga tidak ada, mungkin sudah tewas pula Dia seorang sebatang kera, tak pernah melihat ayahnya maupun ibunya Kasihan sekali dia, mungkin karena kesengsaraan yang dideritanya sejak kecil itulah Maka dia menutupinya dengan sifatnya yang gembira dan jenaka Akan tetapi dia seorang yang baik hati, seorang pendekar sejati Hal ini saya berani tanggung ibu mayang mengangguk-angguk dan kelihatannya puas dengan jawaban itu Kini Kimo Siang Kou yang bertanya Engkau tahu benar bahwa dia belum mempunyai istri atau tunangan Pek, Tai Hiap Han Song menggeleng kepalanya Belum, Siang Kou Hal ini saya tahu benar karena kalau dia sudah bertunangan atau menikah Tentu memberitahu kepadaku dan tentu aku mengetahuinya Dia masih sendiri, sebatang kera, tiada keluarga sama sekali Hanya sahabat baik, diantaranya saya Para pendekar mengenal siapa Hei Hei Karena dia pernah berjasa besar bersama para pendekar Membantu pemerintah membasmi pemberontakan yang dipimpin Mendiang Lem Hai Giam Lo Han Song sengaja memuji-muji temannya agar perjodohan benar dijadikan Dia ingin melihat sahabatnya itu terikat dan tidak bina lagi Kini Kimo Siang Kou bersikap serius Pek, Tai Hiap, agaknya engkau akrab dan kagum kepada Hei Hei Dia tentu seorang sahabatmu yang baik sekali Bukan hanya sahabat, Siang Kou, bahkan lebih dari itu Dahulu, ketika masih bayi, Hei Hei pernah dipungut anak oleh orang tuaku Maka dia itu dapat dikatakan saudara angkatku pula, bagus sekali Tidak mengherankan mengapa kalian demikian akrab Pek, Tai Hiap, kalau engkau menyayang Hei Hei maka kami pun menyayang muridku Mayang Dan engkau sendiri sudah menyaksikan betapa terdapat kemesraan antara Hei Hei dan Mayang Maka, kami ingin mohon bantuanmu, Tai Hiap, untuk menjadi perantara dan menyampaikan kepada Hei Hei tentang niat hati kami yang murni Yaitu menjodohkan Mayang dengan Hei Hei Maukah engkau membantu kami, Tai Hiap tentu saja, dengan segala senang hati, Siang Kou Bahkan saya setuju sekali kalau ikatan perjodohan itu diadakan Dan Hei Hei sudah sepatutnya menyambut gembira Aku tahu dia menyayang Nona Mayang dan sekali ini, dia harus mau Bahkan kalau perlu, saya akan membujuk atau memaksanya Ibu Mayang bangkit dan memberi hormat kepada pemuda itu Melihat ini, Hans Yong cepat membalas dan berkata Bibi, harap Jang memakai banyak penghormatan dan sungkan Pek, Tai Hiap, saya sebagai Ibu Mayang sebelumnya mengaturkan terima kasih atas kebaikanmu yang hendak menjadi perantara perjodohan anakku Mayang dengan Hei Hei Tentu saja, bukan maksud kami untuk memaksa Hei Hei, Tai Hiap Akan tetapi perlu Tai Hiap ketahui bahwa Mayang, anakku yang keras hati itu Dengan tegas mengatakan kepadaku bahwa kalau ia tidak menikah dengan Hei Hei, ia, ia akan bunuh diri Ah Hans Yong terkejut bukan main mendengar ini Mayang, gadis yang lincah dan galak itu, hendak membunuh diri Kenapa sampai begitu, bibi wanita itu menarik napas panjang Mayang memang berwatak keras Ia mengatakan bahwa Hei Hei merupakan satu-satunya pria yang masih hidup Yang melihat keadaan dirinya bertelanjang bulat Kalau Hei Hei menjadi suaminya, maka hal itu tidak mengapa Akan tetapi kalau tidak menjadi suaminya peristiwa itu dianggapnya sebagai aib yang amat memalukan Dan satu-satunya jalan untuk mencuci aib itu adalah membunuh Hei Hei Karena hal itu jelas tidak mungkin, maka ia akan membunuh diri Kalau sampai ikatan jodoh itu gagal, hem, bukan itu saja Tiba-tiba Kemos Yanko berkata, kalau dia menolak, berarti dia telah menghina muridku dan menghinaku Karena dia telah mempermainkan kami Hal ini tentu tidak mungkin kubiarkan saja Kalau Mai yang tidak berani membunuhnya, masih ada aku yang akan turun tangan membunuhnya Han Siung terkejut Ini semua gara-gara mati keranjamu, Hei Hei, pikirnya Terima kasih telah menonton!